Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Paujamparji Hytami Saya berasal dari PBI A 2018 Dan saya disini ingin Memberikan kesimpulan yang saya dapatkan Dari mewawancarai Tiga orang Wirausawan Yang pertama ada Pak Ahmad Jadi Pak Ahmad ini Berumur 40 tahun Jadi beliau ini seorang Pedagang telur Yang Dan saya tanyakan ke beliau Sudah berapa tahun beliau berjualan Jualan telur itu Dia bilang sekitar 7 tahun lebih Katanya Saya bilang apa Yang membuat Bapak bisa bertahan sampai sekarang Yang bisa membuat Bapak bertahan berjualan telur Sampai sekarang Kata beliau Kita ya Harus sabar Untuk Menunggu rezeki Datang ke kita Kalau enggak Kita yang dagangi Yang jalan-jalan Kayak memas ke pasar Kayak gitu Jual telurnya Habis itu Saya bilang lagi Apakah Banyak untungan yang Diperoleh dari Jualan Telur tersebut Pak Ahmad menjawab Pak Ahmadnya bilang Alhamdulillah aja Kata Sidin Ya cukup untuk Kebutuhan keluarga Dan beliau Dan kemudian Beliau berpesan Bahwa Berhati-hatilah Dalam mengerjakan Sesuatu Karena Yang kita Karena kita Tidak Tahu Bahwa Hal-hal yang kita kerjakan Itu sangat berdampak Nanti Kaliannya kita membuat Kesalahan Contohnya Misal Jersidin Kalau Kita lagi ngangkat telur Dan Tiba-tiba telurnya jatuh Maka Itu akan menimbulkan Kerugian untuk kita Dan yang kedua Dari Ibu Jubaidah Ibu Jubaidah Seorang Pedagang Beliau berumur 37 tahun Beliau Sudah berdagang Kurang lebih 10 tahun Jualan Baju Baju Anak-anak Orang tua Dan lain-lain Jadi yang Saya Dapatkan Pembelajaran dari beliau Kata beliau Rezeki itu Gak mesti Harus ditunggu Terkadang Kita harus menjemputnya Jadi Si Din itu Mempunyai Beliau itu Mempunyai toko Di depan rumah Dan itu Belum cukup Kata si Din Bukannya Si Din kayak Rakus Atau gimana Tapi Kadang Rezeki itu Harus dijemput Kata si Din Jadi setiap pagi Beliau Pergi ke pasar Untuk jualan Baju-baju Dan Saat pulang dari Pasar Beliau melanjutkan Berjualan lagi Di depan rumahnya Membuka tokonya Dan yang terakhir Orang ketiga Ada Pak Taufiku Rahman Ya Mas sih Saya lebih ke arah Mas aja Menyebutnya Mas Taufiku Rahman Ini berumur Ya Sangat lumayan muda Yaitu Umur 25 tahun Ya Beda sedikit saja Dengan saya mungkin Jadi Pak Taufiku Rahman Ini seorang Wirausahaan Yang Pemilik Kedai Kopi Jadi beliau ini Ceritanya Jadi Ingin Memiliki usaha Di bidang kopi Yaitu karena Beliau Menyukai kopi Dan Beliau merasa Uang beliau itu Banyak habis Karena kopi Di tempat-tempat lain Nah Jadi beliau Memberanikan diri Untuk Meminjam modal Kepada orang tua Untuk membangun Kedai Kopinya sendiri Dan Alhamdulillah Kedai Kopinya Masih bisa bertahan Sampai sekarang Ya Kisaran kurang lebih Hampir 5 tahun Hampir 5 tahun Kedai Kopinya Tersebut Sudah berdiri Dan Yang Dapat saya Sampaikan Yang dapat saya Ambil dari Pembelajaran Pak Taufikur Rahman Tadi tersebut Yaitu Kalaunya kita Meyakini sesuatu Lakukanlah Jangan Terlalu bimbang Ya gitu Karena Terkadang Yang kita Khawatirkan tuh Tidak akan terjadi Karena Awalnya Pak Taufikur Rahman Itu Takut Kalaunya Kedai Kopinya tuh Nggak laku Atau nggak enak Dan lain-lain Tapi kan Rejiki udah yang ngatur Kita dekati orang yang ngaturnya Dan kita berusaha Maka Insya Allah Hasilnya akan Memuaskan untuk kitanya Dan juga Pak Taufikur Rahman Juga berpesan kepada saya Jika Kita bisa Mengambil Sesuatu keuntungan Dan mendapatkan Keuntungan lainnya Mengapa tidak Kata beliau Beliau bisa Minum kopi Sesuka hati Dan beliau juga bisa Menjual kopi Kepada orang lain Yaitu saja Dari saya Wabillahi Taufikur Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh